Lontong pecalnya nih, menarik banget, seger banget nih Jadi agar tidak ada rasa bersalah ya Karena saya sering belakangan ini makan makanan yang berlemak Makanya kita sarapan menggunakan sayur Bongkar Bongkar Ini rungkitnya nih Sahabat manja Saya masih berada di kota Binjai Nah sekarang saya mampir ke sebuah tempat sarapan Yang ada di jalan deket rumah sakit bangkatan ya Namanya tempat makan dahliah Nah disini kita coba Lontong sayur sama lontong pecal Udah gak pesan Teh tawar anget Bongkar Ya nama juga teh tawar ya Gak manis Nah di Binjai memang salah satu khasnya itu ya Disini harga-harga makanan itu masih bisa dikatakan terjangkau ya Dibandingkan dengan Medan Jadi memang daya beli masyarakat Binjai itu belum sekuat ataupun belum strong masyarakat Medan ya Karena Binjai ini kota satelit daripada Medan Binjai kemudian itu Beli Serdang dan Upakam itu Itu adalah yang menjadi penyangga kota Medan Nah saya sebenarnya udah lama sempet lama di kota Binjai ini dan ada beberapa usaha saya di kota Binjai ini Termasuk usaha kuliner ya Itu namanya Wenz Panjang ceritanya Kak ada LPN kecil kosong Ada boleh ya Jadi kita berada di jalan Hasanuddin Binjai ya Di deket rumah sakit bangkatan Nah ini kita pesan dua menu Ini bisa buat full ini sebenarnya nih Ini adalah lontong Medan Lontong sayur Medan Tapi kita makan di Binjai Oke dan ini lontong pecel Nah ini nih kita mau coba bongkarnya dua-duanya Oke makasih Nah karena kita mau sharing Saya mau coba dua-duanya dulu ya Pertama saya penasaran Nih lontong pecelnya nih loh Emang saya minta ya Saya request itu Emang saya request itu lontong pecelnya itu gak terlampau pedes ya Makanya disini saya penasaran sama bumbu kacang ini loh Jadi sebelum saya coba Saya mau coba bongkar dulu bumbu kacangnya nih Nih bongkar Segar banget Perasan ataupun daun daripada juru nipis itu berasa banget sih Jadi satu porsi lontong pecelnya itu ada lontong ya Ini ada lontong ya Kemudian ada tahu Ini adalah sambal-sambal kacangnya Kemudian ini ada Nah ini yang khasnya nih Ada daun singkong dan ada juga daun papaya Nah daun papayanya itu Itu pasti ada berasa pahit Tapi memang saya suka yang pahit-pahit Nah gimana kalau sahabat manja suka yang pahit-pahit gak? Kalau suka nih cocok nih Ada juga kangkung ya Saya pertama mau bongkar ini Lontongnya dulu Belum saya kasih Apa namanya Bumbu kacangnya Tapi lontongnya Saya mau coba teksturnya dulu Bongkar Bismillah Lembut banget Dan sepertinya lontongnya ini dibungkus sama daun ya Karena aroma daripada daun pisang itu masih berasa Nah ini juga ada tahu Tahunya fresh banget nih Nih Bongkar Keren banget Enak banget Nih Sayur-sayur kangkungnya dan sayur papayanya Nih Ini saya satuin sekalian nih Bongkar Enak banget Sebelum ini saya selesain Saya mau coba bongkar dulu nih Lontong medannya ya Nih Saya coba ambil Berapa porsi lontongnya Kemudian Tauco nya ya Ada Sayur-sayur jipangnya Ini ada juga seperti Keripik kentang Nah ini ada kacangnya juga Saya penasaran sama ini Kaldunya ataupun kuahnya ya Gimana Pergerakan rasanya ya Bongkar Wow Nah disini yang dominan dia sebenarnya Rasa Sayurnya ya Jadi jipang Kemudian Apa namanya Oh sayur tauco Nah Jadi kita penasaran sama Sayur tauco nya ya Nih Nih Saya coba Gabungkan Kolaborasikan dengan Kurupu merahnya ya Bongkar Seger banget Jadi tauco nya itu Sangat dominan Jadi Lontong medan itu Yang hasil ada tauco nya ya Dipake lontong Bongkar Hmm Oke banget Warung berakhirnya Yang ada di jalan Hasanuddin Binjai Dekat-dekat Lupa sakit Bangkata Keren Bongkar Bismillah Enak banget Nih Lontong Pecal nya nih Menarik banget Seger banget nih Jadi Agar tidak ada rasa bersalah ya Karena Saya sering belakangan ini Makan makanan yang berlemak Makanya kita sarapan Menggunakan Sayur Lontong pecal Karena Ini banyak Terdiri dari Sayur-sayuran Dan juga ada tahu ini Ini juga dari Delay ya Jadi mengadung protein Nabati Bongkar Hmm Seger banget Wih Lontongnya Bongkar Hmm Selamat menikmati 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 selamat menikmati